Rumah kompak minimalis dengan harga terjangkau di daerah Surabaya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Halo semuanya, outnya disini. Hari ini kita ada di daerah Gading. Dan ini daerahnya dekat sekali dengan gedung coek, dekat dengan kenjeran. Jadi dia area yang lumayan padat penduduk. Nah nanti kalau teman-teman lihat-lihat lingkungannya, ini semuanya sudah rata-rata sudah dihuni gitu ya. Dan kita mau lihat ada 3 unit, cuma yang ready baru 1 unit aja. Dan ini tipe terbesarnya. Nah tapi sebelumnya kita ngomong belakang ini, yang rumah di belakang ini, kita mungkin lihat lingkungannya seperti biasa ya. Kalau lihat lingkungannya, ini sudah padat penduduk teman-teman. Jadi ini sudah rame, ini di dalam perumahan ya. Jadi bukan tempat antar-berantah. Nah outnya lagi mempertanyakan yang ini, di depan ini bakal jadi area apa? Apakah ini bakal jadi rumah lagi atau fasum? Kalau fasum bakal bagus banget ya, soalnya di depan rumah ini berarti gak ada rumah lagi. Cuma kalau ngelihat tanahnya yang besar, mestinya sih ini tanahnya punya orang gitu ya. Jadi mestinya bisa buat rumah lagi, apalagi masih memanjang kesana ya. Tapi overall, ini row jalan untuk 2 mobil. Jadi ini nyaman banget, dan tentu saja bisa KPR pastinya. Soalnya row jalan lembar 6 meter gitu ya. Oke, balik ke rumah. Untuk areanya, setau outnya tidak banjir dan outnya sudah sempat tanya-tanya, itu mestinya pada saat hujan-hujan deras, dilihat itu mestinya gak banjir. Nah, cuman gak tau lagi kalau pas hujannya banter banget, itu biasanya ya pasti ada lah naikkan ya. Yang penting airnya cepat surut. Dan rumah yang akan kita lihat kali ini, ini ada 3 unit. Ini ukurannya, lebarnya semuanya 5,27 teman-teman. Bukan 5 meter, tapi sedikit lebih lebar daripada 5 meter gitu ya. 5,27, tapi panjangnya itu yang sedikit beda-beda. Ada yang panjangnya 8, ada yang panjangnya 7,5, ada yang panjangnya 7,3 gitu ya. Jadi, mungkin karena di belakang ada kemiringan ya. Jadi, rada mengecil sedikit di panjangnya. Dan tentu saja, panjang rumahnya efek ke harganya kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lengkapnya, outnya taruh di deskripsi. Oke, dan rumahnya ada 2 kamar. 2 kamar di atas, 2 kamar mandi juga. Cuman bisa extend jadi 3 kamar. Oke, kita lihat aja yuk. Di depan, ini langsung ada kelihatan pager ya. Di samping sini, outnya sukanya masih tetap dikasihkan tempat untuk tanaman-tanaman. Biar hijau, biar manis gitu ya. Tapi, dia itu sedikit di dalam rumah. Jadi, kalau di luar rumah kan sudah nggak enak ya. Jadinya mengganggu untuk tempat parkir mobil. Tempatnya kalau ada tamu datang, kayak gitu. Tapi, dia sudah masuk di dalam rumah. Hitungannya kalau pagernya kan di sini ya. Jadi, dia sudah di dalam. Sudah ada tempatnya untuk tanaman. Dan sudah ada untuk airnya juga. Jadi, nggak perlu ribet-ribet masalah ngiram. Ngiram tanaman, sudah ada airnya langsung. Jadi, udah lumayan rapi. Dan, di sini sudah kelihatan ada pagernya untuk satu carport gitu ya. Kita masuk ya. Nah, carportnya ini cukup besar ya. Ukurannya, menurut Othiel, nyaman. Untuk mobil masuk satu yang rada besar juga nyaman. Panjangnya juga oke. Dan, ini sudah dapat kanopi. Kanopi yang langsung cor gitu ya. Soalnya, atas dibuat full. Jadi, ini bangunannya full ya. Ya, dari owner belum ngasih tahu luas bangunannya. Kurang lebih berapa kalau Othiel dapat. Tak info ini. Nanti di deskripsi. Tapi, yang penting ini sudah full bangunan. Kelihatan banget dari atas. Yang sudah full maju ke depan gitu ya. Dan, ini carport. Di sini ada lubang sepi tank. Kelihatan. Dan, rumah ini sudah dapat tandon atas, teman-teman. Tandon atas. Terus, listriknya 1300. Hadapnya selatan. Dan, sertifikat hak milik. Oke, kita masuk. Sebelum kita masuk. Ini rumahnya, sudah tinggi banget ya. Jadi, dia itu naiknya 1, 2, 3, 4 step gitu ya. Nyaris, kayaknya sekitar 75 cm nih. Paling nggak ada ya. Nyaris 1 meter pokoknya. Ini tinggi banget. Jadi, mengantisipasi kalau ada terjadi-jadi banjir. Atau kenaikan jalan gitu ya. Ini rumah sudah tinggi. Tinggi gitu ya. Oke, kita masuk. Let's go. Nah, ketika masuk. Di sini, jadi memang dia sangat difungsikan ya. Soalnya, memang ukurannya nggak besar. Kalau lihat di sini, langsung. Ini kan area depan ya. Area jalan. Dia langsung dibuatin area ruang keluarga atau ruang tamu di sampingnya carport gitu ya. Soalnya, kalau carportnya dibuat untuk 2. Sebenarnya lebar 5,27. Mestinya mungkin masih bisa ya. Tapi, ya nggak ada tempat untuk napas gitu ya. Nggak ada tempat untuk keluarga ngumpul gitu ya. Nah, ini masuk samping sini. Langsung di sini ada ruang keluarga. Ruang tamu jadi satu di sini. Jadi, ada tempatnya langsung di sini. Ini lumayan oke, lumayan lebar, lumayan nyaman. Terus lanjut. Di sini ada area dapur ya. Ada area dapur, area makan. Jadi, di sini itu bisa difungsikan seperti ini. Ini sudah dikasihkan meja dapurnya ya. Meja dapurnya. Ini ada lubang untuk gasnya. Terus sudah dikasihkan keramik. Jadi, kalau kena cepratan-cepatan kalau laki masak. Biar nggak rusak seperti itu. Terus, di sini sudah disediakan. Mungkin tempatnya mesin cuci ya rencananya ya. Jadi, kalau lihat di sini sudah ada lubang pembuangannya. Kalau-kalau nanti perlu mesin cuci ditaruh sini. Seperti itu. Dan, di sini ada lubang anginnya juga. Jadi, sebenarnya nggak perlu pasang AC. Ini sudah ada lubang anginnya. Jadi, masih oke. Udaranya masih lewat semeliwer. Seperti itu ya. Oke, dan di sini ada satu kamar mandi. Satu kamar mandi. Ukurannya sih oke lah ya. Oke lah ya. Cuma mungkin kayaknya perlu pencahayaan lebih lagi. Soalnya ini areanya seperti ini. Ya, ini mestinya... Bisa dibuat untuk tempat penyimpanan juga sih. Tinggal dikondisikan lah. Mestinya gimana, mestinya bisa. Tapi untuk shower di sini. Tingginya masih oke. Dan ini pintunya juga aluminium ya. Aluminium. Lumayan kokoh. Jadi, bukan yang jelek atau yang plastik-plastik yang dipakai kasar dikit langsung penyok-penyok. Ini aluminium. Jadi, lumayan oke. Kena air juga nggak bakal masalah. Dan, kelihatan di sini ada tangga. Jadi, memang kamar mandinya di bawah tangga. Dan, tangganya sudah dikasihkan. Oktien suka sama railingnya ini. Dibentuk kayak gini. Jadi, ada warnanya ya. Ada patternnya lah. Seperti itu. Oke. Kita coba naik lantai dua ya. Nah, kalau owner ini suka dibuat kayak gini. Jadi, ini untuk pemanis-pemanis aja. Untuk warna. Jadi, biar nggak polos. Kalau lihat di sini ya. Ini ada coaannya. Coaannya. Jadi, kayak yang warna hitam ini bagiannya itu ada. Kayak masuknya gitu ya. Dan, ini ya. Warna-warna aja bentuk-bentuk. Nanti di atas ada beberapa lagi. Yuk, kita lihat. Oke. Kita sampai lantai dua. Dan, ya. Bisa lihat di atas pelafon. Sudah ada gitunya juga ya. Warna hitam-hitam. Jadi, biar pelafon itu nggak monoton. Biasa aja. Polosan putih. Terus nanti ada lampu. Tapi, ini ada kayak gitunya. Dan, di lantai dua masih ada ruang keluarga lagi. Ruang untuk mumpul duduk-duduk. Cuma, kalau misalnya anaknya dua butuh kamar lagi. Ya, tinggal disekat aja ya. Jadi, ini buat satu kamar. Dengan satu bed sama langsung mungkin disebelahnya mejanya ya. Jadi, bisa seperti itu. Sudah dapet jendela. Dan, ya. Ini pakai aluminium juga. Eh, bukan ya ini ya. Eh, aluminium sih. Aluminium. Cuma, kalau ngelihat kualitasnya ini bagus dong, teman-teman. Untuk rumah harga segini, ini kualitasnya bagus. Dan, ada dua kamar di lantai dua. Ini kamar pertama. Kamarnya gede ya. Penataannya sih lumayan nyaman. Lumayan nyaman. Kamarnya besar. Sudah ada jendelanya juga. Ada ininya. Lubang AC-nya. Jadi, sudah disiapkan lubang AC. Sudah disiapkan lubang AC-nya. Dan, ini kamar mandinya. Yang pasti lebih nyaman dari bawah ya, penataannya. Soalnya, yang dibawakan, dikondisikan di bawahnya tangga. Yang pasti lebih nyaman di sini. Dan, ya. Sudah dapet toilet duduk. Dan, shower. Pakai toto. Dan, ini kamar terakhir. Kamar kedua. Kurang lebih seperti ini. Sudah dapet jendela juga. Cuma, jendelanya ini jendela ketangga ya. Jendela ketangga ya. Tapi, di atas itu mungkin kalau keluar ya. Nah, di atas tangga persis ini ada cahaya langsung alami dari matahari. Jadi, dibuat seperti itu. Pakai yang tutupan yang plastik. Yang tembus pandang. Jadi, cahaya bisa masuk. Jadi, terang banget di area tangga ini. Bahkan, tanpa lampu di atas tangga pun sudah terang. Jadi, kurang lebih seperti itu rumah di daerah Gading. Daerah. Ngomongnya ini Surabaya Timur atau Surabaya Utara ya. Teman-teman komen di bawah ya. Yang pasti kamar ini bisa eksten jadi 3 kamar. Jadi, lumayan oke. Dan, penataannya nyaman. Out yang suka banget dengan row jalan yang 2 mobil. Terus, lebarnya juga bukan di manet. Tapi, 5 ada lebihnya sedikit. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Komen di bawah ya. Dan, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya. Untuk dapat notifikasi video terikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok atnya. At rumah di Surabaya underscore. Semua orang bisa punya rumah. Scan atnya. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax